Pokoknya ini gue bikin lukisan karena biar esan ntar di rumah ada lukisannya keren banget Lukisannya ukurnya 2,5m x 2m Beset gede banget Nah harganya sampe 50 juta Ini lukisan sampe segini Tinggi banget gede banget Ini 2m kesini 2,5m Gede banget Gak sabar ya Sabar sabar tunggu bentar Gue juga gak sabar tapi ini Oh Subhanallah Subhanallah Oke halo temen-temen semua apa kabar Semoga kalian selalu dalam keadaan sehatnya Oke hari ini jadi gue tuh karena sayang banget sama satu-satu gue disini Ini udah dianggap keluarga lah bisa dibilang emang keluarga gue Semuanya gue sayang sama satu-satu gue Nah yang paling sayang itu kalo gue ke esan sampe jindara Nah karena gue seneng banget sama itu hari mau 2an Gue pengen beli lukisan untuk menghargai mereka Pokoknya ini gue bikin lukisan karena biar esan ntar di rumah ada lukisannya keren banget Nah gue ini order lukisannya ke pasul herman Dia adalah seorang legend seniman lukis di Bandung dari Bandung Hasil lukisannya itu udah tidak bisa dilakukan lagi Keren banget asli keren banget Banyak banget dia pernah bikin lukisan buat orang-orang Indonesia buat toko-toko buat penjabat juga banyak banget Kalian bisa liat disini nih profilnya Pak Suherman Gue belinya itu lukisannya ukurnya 2,5m x 2m Buset gede banget Nah harganya sampe 50 juta Nah penasaran kan karena harganya sampe segitu Lukisannya sebesar itu kayak gimana sih hasilnya Dengan harganya kayak gitu pasti penasaran Yuk kita liat sambil mereka nunggu dateng Oke Oke temen-temen alhamdulillah akhirnya udah dateng lukisannya Dan juga Pak Suherman, Fala dan temen-temennya nih Halo Pak Suherman selamat siang Apa kabar? Nah ini nih legend pelukis dari Bandung Ini ada Fala juga Iya Nama Kang Siapa tapi? Rizky Nah ini udah dateng lukisannya ada disana Sekarang penasaran banget kan kalian pengen liat kayak gimana lukisannya Nanti kita liat bareng-bareng Karena Kang Asyad itu belum liat sama sekali Belum Jadi kemarin kita dikasih kesempatan buat foto dulu Habis dari situ foto kan kita lukis ya Jadi ini Kang Asyad sama sekali belum liat Belum kita liat bareng-bareng Lukisannya sama liat kasih gua kayak gimana Udah pasti gokil Gue gak sabar sih karena menunggu Jadi setiap harinya kehitung kayak Udah kapan jadi ya si Aesan gitu 50 juta guys 50 juta guys 50 juta Tapi hasilnya worth it Pasti pada pengen Ya tapi ini kenang-kenangan yang tidak akan Abadi 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 Sejarah Aesan ada disini semua Nah gitu Pak kalo misalkan temen-temen mau order lukisan Bisa orang juga gabar orang Oh bisa Semuanya bisa Semua bisa Kita liat dulu bisa liatnya Pasti pada kabita Mas Mendojir itu kabita ngiler apa ya Pengen pada pengen Ayo pak kita langsung bawa Oke Ini trukisannya segini Tinggi banget gede banget Ini 2 meter kesini 2,5 meter Gede banget Gak sabar ya Sabar sabar Tunggu bentar Tunggu bentar gue juga gak sabar Tapi nih Kita liat bareng-bareng Yang ngitungnya siapa Pak Sewerman aja Ya Oke Oke Tuh 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 Wah guys Wah Mata gue mulai panas Terah haru Wah gila sih keren banget Gimana kan Masya Gila sih ah gabisa ngomong gabisa ngomong gila ini keren banget ini kayak 3D Z pas Werman luar biasa pak tuh ada pas Werman 2021 wow subhanallah wah ini wah gila sih gue gak expect sebagus ini sumpah tapi bagus banget, tapi 2 bulan untuk lukisan segini mah cepet banget ini detail banget ya ini SN, karena kalau misalkan SN ya karakter SN, kalau misalkan harimau harimau lain bisa aja, ini dari mulai coraknya semuanya detailnya SN, pipinya matanya, si stripnya, soalnya stripnya harimau itu chef harimau berbeda kan, kayak sidik jadi manusia jadi ini pak jelasin pak ini lukis saya ngomong lagi gak? ya saya melukis SN ini semangat gitu ya, semangat dan artinya tidak pernah cape terus membayangkan SN ini lagi merenung gitu ya terus ya udah gak bisa dibayangkan lagi lah saya melukis ini dengan semua jiwa dikerahkan kesini untuk kepuasan ya, untuk menjadi memori yang gak akan pernah habis walaupun dia tidak ada, tapi ini ini detail banget sumpah liat sampe matanya juga sedetail ini pantulan di matanya ada loh guys detail banget ini setiap goresan lukisnya itu pake jiwa berat kapan zorman ini keren banget sih wah terimakasih banyak pak aduh makasih banyak pak aduh sama-sama gila gila banget oke temen-temen sambil kita menikmati hasil lukisan ini maha karya dari pak suherman kita ambil ngobrol-ngobrol ini gimana ceritanya bisa melukis sebagus ini seindah ini sehidup ini yuk kita ke belakang sambil ngobrol sama pak suherman cobot oke temen-temen sekarang aku lagi bareng sama pak suherman dan sama fala juga disini kita mau bahas tentang lukisan ini maha karya ini gimana sih cara proses pembuatannya berapa lama dan kita tanya banyak lagi tentang masterpiece ini maha karya ini mas herman kalo mau kalo boleh tau nih ini ngebuatnya tuh bahannya dimana sih pak bahan lukisan ini bahannya ada di kanvas dan pake cet akrilik oh ini cet akrilik bahannya di kanvas akrilik yang artinya cepet kering ya cepet kering tapi memang perlu apa perlu hati-hati karena dia cepet kering kalo pake cet itu prosesnya lama banget itu yang memacu apa semangat saya saya merasa bahagia bisa melukis seorang toko ya Cisan seorang toko menurut saya iya bener bukan Cisan tapi yang punya ini toko karena gak semua karena gak ada dimiliki semua orang ya yang mencintai binatang buas tapi punya keyakinan bahwa kita berbuat baik terhadap binatang apapun akan ada impact yang baik nah itulah yang menjadikan semangat dan toko gak semua orang memiliki keberanian itu Insya Allah misalnya prinsip saya itu binatang gak pernah bohong pak kalo misalkan binatang kita treat dengan baik sayangin dia juga sayang balik tapi kalo misalkan binatang gak suka sama kita dia gigit kalo manusia kan berbohong pak kalo binatang gak pernah bohong ini semua satu itu gak pernah bohong itu yang saya suka dan ini apa ya gak tau gue kayak lagi kayak terhipnotis iya kayak terhipnotis kayak ini aset hidup sumpah jadi kalo liat dari screen temen-temen mungkin dari layar ya begitu udah bagus ya ini liat asli lebih bagus lagi kalo liat langsung gak akan mau cabut dijamin diem aja liat gini seharian nah paswerman kalo boleh tau background atau history paswerman sebagai pelukis legend dari Bandung ini bagaimana sih pak saya pelukis otodidak ya otodidak kayak gini gak ada guru tapi belajar sama Allah lah ya karena Tuhan kasih talenta ini saya coba diterima coba dikembangkan dengan ketulusan ya artinya tidak melihat sesuatu materi disitu tapi saya harus menyenangkan seseorang nah saya mulailah saya kerja di kebudayaan Perancis dulu oh di punawarman punawarman ya itu sampai sempat saya membuat manusia jawa pertama itu ya yang diterimin itu di taken rupus rupus itu sampai saya pameran di paris sampai di paris luar biasa sampai di paris paris kan terkenal negara seni seniman ya alhamdulillah saya bisa kesana dengan kesabaran dengan ketekunan lah ya artinya gak mudah patah hati gitu ya apapun yang terjadi baik dan buruk kita terima dengan ikhlas ya hasilnya baik hasilnya baik kalau gue bilang sih ini lukisannya kelas dunia sumpah ini kelas juga guys ini bukan nasional bukan abal abal ini lukisannya kelas dunia sumpah gue aja yang gak ngerti lukisan liatnya udah apalagi kalian temen-temen mungkin yang ngerti seni liat ini mah nangis situasi liatnya sumpah ya alhamdulillah alhamdulillah terima kasih banyak Pak Surman ini luar biasa keren banget Fala juga terima kasih jadi Fala tuh temennya PO ada putri temennya Gritte yang menghubungkan yang ngenalin sama gue akhirnya Fala bilang Pak Surman bisa ngelukis asian akhirnya gue order langsung gak banyak mikir dia 50 juta langsung aja dikeluarin iya tuh Pak Surman kalau temen-temen ada yang mau order nih kemana Pak Surman order ke Fala mungkin ada disini nih di bawah di bawah sini sampe ke Lombok juga sampe ke Lombok sampe ke Lombok oh iya ya di Purwakarta itu hampir semua karya saya di Purwakarta padeddy menjadi itu pejabat berarti Pak Bupati ya Bupati dulu itu pejabat toko-toko semua dilukiskan sama Pak Surman temen-temen juga mungkin kalau misalkan pengen langsung aja jadi gak harus ukurannya sebesar ini juga bisa nah itu kalau misalkan ukuran ukurannya berapa terus apakah bisa custom gambarnya sama harganya berapa coba jelasin lah oke kalau misalkan harganya itu balik lagi tergantung sama tingkat kesulitannya cuma memang yang sebesar esan yang Pak Surman bikin ini jadi di 50 juta temen-temen jadi kalian juga bisa yang lebih kecil gitu gak harus sebesar ini siapa tahu omnya suka ayahnya suka ada keponakan kayak mau kasih pacar juga bisa ini bisa ini kasih pacar kelepak-kelepak gak ada abad bunga mah gak ada apa-apa coklat ah gak jaman kasih tas gak jaman kasihnya ini sumpah kelepak-kelepak banget keren banget gila jadi nanti kontaknya bakal dicatupin nah temen-temen ke order langsung deh gue jamin gak akan kecewa sih gue aja udah ekspetasi tinggi ya ini kayaknya karya Pak Surman udah pasti bagus pas liat lewat bagus udah lebih dari bagus ya bener dari gue kayak sebagus ini wah kacau sih keren banget sekali lagi Pak Surman terima kasih banyak loh Pak udah lukisin esan sebagus ini ntar temen-temen liat detailnya nanti gue kasih footage detailnya sinematiknya bagaimana ini mah karyanya lebih dateng karyanya terkena bilatan buas ya karena dia ditempatkan di suatu tempat yang ada yang menyayangi disitu jadi buas itu dikala dia marah aja gitu ya dikala dia marah ini dia kan lagi santai berjemur waktu saya foto itu ya nah itu jadi karakternya beda gitu jadi arimo sama tapi beda karakter karakternya beda sering saya melukis arimo ya tapi ini betul-betul saya juga ingin sesuatu yang paling terbaik gitu ya karena penghenti untuk artinya kenangan yang abadi untuk selamanya kita mah akan pergi semua tapi ini tidak akan pergi ya dikara E menggabarkan karakter esan yang kalem esan yang kalem yang mager tapi sekali marah gawat esan gitu jadi bisa dibilang kadang orang suka ngomong jangan bangunin harimau yang sedang tidur ya ini maksudnya esan ini kan lucu sekali orang akan senang gitu karena gak ada ekspresi dia marah menyeramkan menyeramkan kalau marah kalau menyeramkan disimpan di satu orang juga kayaknya kurang enak kayaknya mau ditaruh juga ada di luar tengah di tempat spesial nanti gue masukin di vlognya ini karakter esan kalau misalkan tangannya gini kadang gini sebelah ini esan banget jadi gue bilang sekali lagi ini bukan harimau umum jadi emang esan karakter esan plek disini adanya misalnya kan orang-orang kalau order gambar atau lukisan misalnya ya harimau pak gitu kan ya udah harimau secara general liat dari google atau dimanapun kalau ini esan ini udah karakter esan gue berperhatikan dari mulai coraknya stripe nya digidatnya semuanya itu esan gak ada beda-bedanya sebuah keren banget sekali lagi terima kasih ya ya sama-sama kita bisa silaturahmi bisa kena semua ya seneng banget suatu kehormatan sih gue pertama pak suarman datang kesini waktu itu waktu lagi fotoin esan terus dilukisin terus sekarang nganterin lagi lukisannya pak suarman jadi temen-temen jangan lupa di like comment subscribe dan share dalam bentuk mendukung channel gue dan juga ada channelnya Valah ini disini ada instagram disini pak suarman sama Valah juga disini jangan lupa di follow sama di subscribe juga oke temen-temen see you next video temen-temen bye bye